hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali teman-teman di channel saya bagaimana kabinan teman-teman semua Semoga kita semua selalu dipilih kesehatan Hai rezeki yang berlima dan negara bagian amin ya Rabbul Alamin Hai teman-teman sebelumnya saya minta maaf kalau sudah cukup lama yang enggak upload video enggak menyebabkan semua dikenalkan saya ada kesibukan jadi hari ini saya menunjukkan tentang review foto yang pernah menang lomba Oke teman-teman jadi ini adalah part yang ketiga ya eh teman-teman yang sebelumnya belum menonton 4 ke-1 dan kedua silahkan tonton video sebelum ini Hai dan ini adalah foto saya yang ketiga kalinya menang di lomba foto Alhamdulillah foto ini mendapatkan posisi juara satu dan media uang dunia sebesar 25 juta rupiah dan sekali teman-teman ini adalah foto yang paling berkesan bagi saya karena seumur-umur saya baru ini mendapatkan hadiah dengan uang tunai sebesar itu Hai nah ini adalah fotonya teman-teman foto ini adalah pemandangan sunrise dengan background Gunung Parang dan waduk setelur di Bawakarta sebenarnya foto ini lokasinya sama persis ya dengan foto yang menang di lembab foto astra sebelumnya cuman momen dan cerita saya di balik foto ini sangat berbeda jauh Hai biasanya saya kalau gunung Parang itu kalau gunung bongkok yang saya kalau gunung bongkok itu biasanya cuma tektok ya berangkat dari rumah sekitar jam 2 dini hari terus bisanres habis sebuah sunrise terus pulang setelah 8 jadi cuma mendaki tektok nah kalau kali ini berbeda teman-teman ini saya niatkan untuk camping bersama dua teman saya saya kemi di gunung gunung bongkok itu berangkat dari rumah Hai berangkat dari rumah sore hari siang hari ya siang hari sekitar jam 2 terus sampai di basecamp itu sekitar jam 4 sore habis sholat asal terus pengen-pengen sebentar terus kami naik ke gunung bongkok sampai di gunung bongkok itu sekitar jam jam berapa ya jam lima anak setelah tengah enam mausnya sejam tak lama terus enggak lama kan habis itu marit nah ini adalah foto saat kita baru saja sampai di puncak gunung bongkok teman-teman jadi di perjalanan kami sengaja untuk membeli nasi padang karena kalau sudah sampai sana kan enggak mungkin langsung makan ya jadi kita bingung nasi padang dibungkus buat makan di puncaknya gunung bongkok ini sore hari di atas gunung bongkok dan ini adalah nasi padang paling mewah yang pernah saya rasakan karena pemandangnya sangat tegus ya dari atas ini terus ini adalah sore harinya saat di atas sunset ini dari puncak betul-betul gulung bongkok ini kebetulan ada apa ya untuk sejak sejak kaki kalau kata-kata ini kata sejak lagi raksasa merasa ke luang tahu persis bagaimana ceritanya ini menghadap langsung ke arah sunset terus disana ada waduk setilur Hai terus ini adalah ini adalah foto saat kami mendidikan tenda ini malam harinya karena habis nyamse terus warna hari habis itu kita mendidikan pengepih depan tenda yang Hai ini adalah foto pemandangan malam hari dari atas gunung Purwakarta ini di bawah ini adalah lampu-lampu rumah penduduk terus ini gunung parang dan dari kecewaan itu kota Purwakarta Hai makanya bagus sekali teman-teman depresi penggunaan sangat bagus karya Hai nah mandulah dikasih suatu-suatu secaraian terus juga ada milky way atau bisa disebut dengan galas gilma safety ini saya sengaja ngambil beberapa foto milky way nah ini adalah mereka seperti teman-teman ini adalah foto galas gilma safety atau bisa disebut dengan milky way Hai nanti di lain waktu saya akan membahas bagaimana cara pengambilannya ya Hai nah ini foto milky way juga ini saya foto saya pakai timer dengan tripod Hai nah ini foto pagi harinya teman-teman ini masuk dulu dikasih cuaca cerah juga pagi harinya dengan langit sandras yang warna-warni Hai nah ini adalah foto aslinya yang saya kirimkan ke lomba foto ini foto saya teman-teman ini foto ini sebelum diedit dan ini adalah setelah edit seperti ini ini foto aslinya ini saya edit menggunakan Adobe Lightroom ya jadi sebenarnya saya edit itu bukan edit untuk apa menambahkan atau menghilangkan sesuatu dalam elemen foto tersebut jadi saya ditanya membuat foto itu gimana caranya agar bisa seorang seperti foto suasana aslinya ya teman-teman ini ini kelihatan di sini ini saya angkat sedunya yang bagian gelap ini saya angkat sedunya kelihatan kelihatan terus bagian langitnya saya turunkan highlightnya terus setelah itu saya tambahkan sedikit saturasi Hai nyat pas pengembilan foto ini saya menggunakan alat bantu atau filter bisa disebut dengan filter GND teman-teman Hai ini adalah filter GND seperti ini bentuknya ini filter GND soft 1,2 soft ya biasanya kalau buat sering moto ke gunung-gunung kita sering pakai yang soft karena seperti ini teman-teman ini ya dari gelap ke benihnya ini halus makin harus tapi kalau yang hard ada lagi yang hard yang hard itu disininya dia kontras disini gelap terus disini halus ini biasanya kalau dipakai buat moto-moto di pemandangan atau landscape di pantai-pantai teman-teman nah teman-teman ini adalah untuk settingan kameranya dari foto ini yang saya kirimkan ya ini foto aslinya ini menggunakan kamera Canon EOS 900D terus lensanya Tokina 1116 f8 speed 8 detik dari ISO 100 Hai jadi disini saya menggunakan tripod dan filter GND ini tadi ya terus saya edit menggunakan Adobe Lightroom Hai sampai hasilnya seperti ini Hai sebenarnya di lomba ini ya saya mengirimkan lebih dari satu foto orang-orang ada berapa ya sembilan foto nah yang yang sehatkan saya menang sebenarnya bukan foto ini ya ada lagi foto yang menurut saya ini ah ini kayaknya potensi menang nih tapi ternyata pas pengumuman bukan foto itu yang dipilih web menang yang namanya lomba foto biasanya kan terserah juri dan selera juri itu berbeda-beda ya ada yang menjadi juri dari basicnya fotografi atau dia basicnya dari seni jadi seperti ini teman-teman saya rintang foto saya pernah nama-nama lomba terima kasih sudah menyaksikan buat teman-teman yang belum subscribe mohon silakan subscribe lalu nyalakan tombol lonceng agar teman-teman mendapat memberitakan ketika saya buat video baru selanjutnya mudah-mudahan video ini bermanfaat ada manfaat yang diambil khususnya buat teman-teman pecinta fotografi Oke cukup semuanya teman-teman Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh